Buat yang MPP, gue sediain jersey. EGC pastinya bisa jadi legacy dari Tiger Troopers. Guys, eSports Star Indonesia is back. New season, new challenge. Kalian pasti udah gak sabar kan nonton serunya permainan Free Fire. Tapi tunggu, sebelum kalian nonton, subscribe dulu YouTube channel official GTV. Di like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian ya. Nah, tentu terus tonton Star eSports Star Indonesia season ketiga hanya di GTV. Wah, aku tegang banget di belakang. Players tepuk tangan buat kalian semua dong, gokil. Tadi bener-bener aku ngeliat ya, semua player atau semua peserta itu mainnya bener-bener semangat banget. On fire banget. Saling memberikan pressure satu sama lain. Keren banget. Semua potensial banget ya. Oke, langsung aja sekarang kita tanya komentar dari para coach dan juga manager yang pertama. Silahkan dari Shark Riders, manager Bilan, dan juga coach Table. What do you say? Silahkan. Ini luar biasa sekali ya. Bener. Ada orang-orang yang kita sudah incer dari awal. Betul. Tapi ternyata hari ini bener-bener mencuri perhatian kita. Betul. Tadi kalau kita lihat ada beberapa pemain yang juga bagus banget ya. Ya. Salah satunya yang jadi, yang kita lihat adalah Mezo. Tadi kita lihat itu dia pakai krononya udah bagus. Iya, betul. Terus dia juga dual factornya juga dipakainya udah bagus banget. Cuma timingnya terlambat. Wuuuuh. Oke, selanjutnya kita menarik siapa, Bel. Betul banget. Selanjutnya kita akan langsung tanya ke Tiger Trooper. Ya, menarik sekali permainan yang barusan ya. Ini saling support, saling mendukung. Saling... Teamworknya kerasa sekali. Kerasa ya di episode ke-3 ini ya. Betul, betul, betul. Kita sudah punya sekitar 48 kandidat yang akan kita pilih. Karena kita gak pernah dipilih, jadi kita harus milih. Sendiri. Iya, iya, iya. Pilihnya banyak ya. Iya, iya. Milihnya banyak. Oke, baik kalau begitu. Oke, kalau saya perlu lama-lama lagi. Yes. This is the moment. Kita akan umumkan siapa MVP kita untuk round 1 permainan kita ya. Dan kami ucapkan selamat kepada... Selamat kepada Ega Sheen. Dipersilakan untuk langsung turun. Oke, itu dia. Ini dia MVP kita untuk round pertama kita pada hari ini. Betul banget. Dan kita sudah melihat nih Bang Robi, Ega sudah on the way ke sini. Dan aku benar-benar penasaran banget sih. Karena kalau kita melihat dari permainannya ya. Dari minggu pertama, minggu kedua sampai dengan minggu ketiga ini. Ini benar-benar keren banget Bang Robi. Makanya nih, kita langsung pengen nanya nih sama Ega. Legacy. Oh, Legacy. Legacy ini kalau boleh tahu nama aslinya siapa sih? Nama aslinya. Palentino Jose. Palentino Jose. Oke, Palentino lebih dekat lagi mic ya. Tapi jangan ditelan. Oke, nyangka gak kamu jadi MVP kita? Untuk game pertama kita, round pertama kita. Gak nyangka sih, tadi main-main biasa aja. Tiba-tiba bisa jadi MVP gitu. Oh, mainnya biasa, lepas, fokus, have fun gitu ya. Tiba-tiba jadi MVP berarti. Oke. Waduh. Seperti yang sudah kita lihat bahwa airdrop kita sudah mulai turun. Itu artinya Legacy harus memilih salah satu di antara keempat tim. Betul banget. Yang kamu akan bergabung dengan mereka. Tapi kamu boleh tahu Legacy asal dari mana, Palentino? Dari Bandung. Dari Bandung? Iya. Usiamu berapa sekarang? Sekarang 15. 15? Wow, keren banget. Pasti muda, jago ya. Eh, bisa saya hello mungkin ke keluarga yang ada di Bandung mungkin? Terima kasih Papa, sama Mama, sama adik yang sudah mendukung saya sampai bisa di sini. Kenapa say thank you-nya untuk adik ya? Pengen tahu. Selalu ngabarin, selalu telepon gitu. Kayak misalnya, di telepon terus, dicariin terus gitu. Dicari terus ya, oke. Nah sekarang kami bersilakan untuk masing-masing tim, managers dan juga mungkin para coach. Yang pengen menculik Legacy dari lawannya atau dari tim yang lain. Betul banget. Silahkan, siapa dulu nih? Silahkan mungkin kita dari, iya dari Rhino Warriors dulu, silahkan. Jadi saya hanya ingin memberikan pantun mungkin. Oh baik. Main Free Fire, ngincernya Buya. Gakep. Abis Buya, kita pesta pora. Gakep. Kalau mau menang, pilih tim saya. Kalau mau kalah, pilih tim Tora. Oke, bales dong Thor. Thor, bales Thor. Oh, patah lo dulu. Tigers, rubbers. Silahkan. Belum siap gue. Belum disiapin pantunnya. Belum disiapin. Angel nih, Angel. Aku cuma mau bilang, kamu Legacy, bagus banget, kamu keren banget, ganteng banget pake baju merah. Ini hitam. Hitam ya? Jadi pengen dibuat merah gitu ya, Manager Angel ya. Oh itu merah? Mohon maaf, kadang-kadang cinta itu emang buta. Wow. Baik kasih, kamu tau gak? Aku udah siapin jersey tim kebanggaan gue sendiri, ini buat lu. Tuh, Legacy. Buat yang MPP, gue sediain jersey. Legacy pastinya bisa jadi Legacy dari Tiger Troopers. Wow. Oke, oke, oke. Angel, katanya ada titipan ya? Yang mau disampaikan sama dari Fayette ya? Ada. Jadi gini, Coach Fayette memang belum bisa hadir. Jadi Coach Fayette memberikan flaksi, tanggung jawab untuk melihat potensi-potensi yang ada di player kita saat ini. Dan saat ini, salah satunya kita melihat potensi itu ada di kamu. Legacy. Yes, oke. Nah ini ada titipan nih dari Coach Fayette nih buat ya MVP kita di round pertama kita. Langsung aja, let's check this out. Halo Esports Tart Indonesia. Hai Angel. Halo juga Fluxy. Thank you nih udah gantiin gue selama tugas negara memanggil. Thank you juga buat Toppers. Bye. Noval. Dan juga Bell ya. Thank you udah gabung bersama gue tentunya. Ingat. Ya. Minggu depan gue bakalan balik lagi bareng-bareng bersama kalian. So, para MVP, apa alasan kalian untuk tidak bergabung dengan tim gue? Yang gantiin gue aja si Fluxy. Apalagi kalau gue balik. Sampai ketemu. Minggu depan. Coach Manai, ada rayuan paut mungkin. Silahkan Coach. Rhinowarius. Legacy, sebelumnya tadi lu role-nya sebagai apa? Tadi sih al role, tapi tadi mainnya support. Support? Support. Nah, ini nih. Ini yang kita butuhin nih. Bukan seperti tim-tim lain, cuma iming-imingin doang. Thank you, Rhinowarius. Dan ini adalah momennya sekarang buat Legacy untuk memilih. Please step forward. Kita langsung ke depan sekarang. Micnya boleh saya yang pegang. Silahkan. Dilihat. Dilihat. Dan dibuka. Nah. Kalau kamu sudah siap untuk memilih, silahkan. Dan tim yang dipilih oleh MVP round pertama kita adalah tim. Sesaat lagi tetap di Esports Star Indonesia, Sincisika Battle in Style. We'll be back. Bye-bye. Sesaat lagi Sesaat lagi sub indo by broth3rmax